Pemirsa demo puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD Sika berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena seorang anggota DPRD memaki pendemo. Kericuhan tak terhindarkan saat puluhan mahasiswa yang sedang demo di depan gedung DPRD Sika Nusa Tenggara Timur dimaki salah seorang anggota DPRD. Tak bisa menahan emosi, mahasiswa yang marah kemudian berusaha menyegel gedung DPRD. Namun aksi mereka dihalangi polisi. Aksi saling dorong dan baku pukul pun terjadi antara polisi dan mahasiswa. Ya, tadi ada tindakan semacam intimidasi lah terhadap kita. Nah, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, dengan cara? Ya, pukulan dong. Yang pukulan? Tadi di depan pintu kan ada tindakan perilaku dari anggota DPR, wakil-wakil kakil DPR malah. Puluhan mahasiswa ini protes penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika yang diduga menyalahi aturan. Para mahasiswa menuntut Satgas COVID-19 mengevaluasi mekanisme pelayanan pasien COVID-19 di RSUD, TC Healers, Mau Mere. Dari Sika, Nusa Tengah Timur, Joni Nura, Ainews, Melaporto.